hai oke teman-teman saya akan buka sekarang ya macam mana ini rasanya baso lava buatan sendiri Ayo kita coba potong Wow Ayo ini dia penampakannya temen ya karena ini adalah baso beranak disini saya tadi saya taruh satu telur ya dan ini tuh mungkin yang delapan apa yang sepuluh yang kecil-kecilnya juga ada ini baso kecil-kecilnya temen ya ini adalah baso beranak buatan sendiri macam ini temen ya sangat mantap sekarang baso perdana saya berhasil saya akan coba makan yang kecilnya dulu ini sambalnya wah saya akan coba makan yang kecilnya dulu udah menghilang saya betul-betul sangat enak sekali temen ya sangat enak sekali pokoknya kalian boleh wajib coba resep dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya teman-teman mudah-mudahan pada sehat selalu jumpa lagi bersama saya Rani channel di video kali ini saya ingin berbagi resep tentang macam mana membuat bakso ya bakso daging sapi disini di persikat waktu ya disini saya sudah siapkan 500 gram daging sapi yang saya sudah giling ya dan disini ada bumbu-bumbunya ada garam terus disini ada ajinomoto dan disini ada tepung kanji ya atau tepung sagu disini ada bawang putih yang saya sudah goreng bawang merah ini ada putih telur saya menggunakan satu telur dan disini ada baking powder itu saja oh ini juga ada bumbu lada hitam ya temennya itu saja yang saya gunakan ya temen-temen so kita sekarang akan lanjut ke tahap kedua di sini saya akan masukkan bumbu bawang nah macam ini lepas itu garam lada hitam itu saja dulu saya akan giling nah setelah itu setelah merata macam ini kita masukkan tepung sabunya sedikit lebih sedikit ya temen ya ini ini kita masukkan tepung sabuan dan disini pun saya sediakan es batu ya temen ya setelah itu kita masukkan lagi tepungnya dan giling lagi setelah semuanya macam ini kita masukkan es batu ya temen kita masukkan es batu kita masukkan bola ini telurnya ya kita masukkan selamat menikmati oke temen-temen setelah macam ini ya so kita akan pindahkan ke tempat yang lain nah oke temen-temen ini adalah hasilnya ya hasil baksonya tadi saya menggunakan apik yang sangat kecil sekali ya dan disini ada berbagai varian ada yang gede yang besar ada yang kecil juga dan saya akan membuat juga baso beranak ya itu ini betul-betul baso saya membuat baso perdana ya tapi alhamdulillah hasilnya sangat maksimal sekali ya dan disini nah ini adalah adonannya temen ya masih ada disini adonannya karena saya rencananya mau membuat juga baso beranak ya oke ikuti terus video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke nah ini adalah basonya temen ya saya pun membuat baso yang sangat besar sekali ada beberapa baso banyak besar sekali disini kenapa basonya itu tidak mulus ya seperti yang orang-orang buat ya bentuknya itu tidak mulus ini tidak mulus karena saya itu ini adalah bakso urat ya kalau di tempat saya mungkin ini namanya bakso urat ya makanya si teksturnya itu tidak mulus tidak licin ya ini saya menggunakan api kecil ya temen ya jadi kalau merebus baso itu usahakan jangan memakai air yang mendidih api gede karena apa katanya sih apa nanti si basonya itu kalau sudah jadinya itu bisa lembek gitu kan tapi kalau apinya kecil ya tapi awalnya mendidih terus kita matikan apinya apa itu kecilkan apinya jadi basonya itu bakal kenyal-kenyal dan sehat dan pokoknya mantap sekali ya temen ya ini adalah wanginya juga ini sudah kayak bakso beneran temen ya padahal ini bakso saya yang buat saya pun tidak menyangka bahwa ini bakso sangat menurut saya itu mungkin 80% ya dari sempurna ya nah ini temen ya so ikutin saya karena saya masih akan membuat bakso beranak oke ini saya akan angkat dulu akan tiriskan saya akan lanjut dengan membuat bakso beranak ini adalah hasil basonya temen-temen ya ini basonya kenyal sekali lihat ini tekstur basonya yang besar ya dan apa namanya saya pun membuat baso-basonya itu yang kecil ya karena nanti buat daleman baso yang baso beranak itu ini adalah baso yang kecilnya ya ini basonya itu sampai apa ya namanya kayak krek-krek kayak gitu ya enak banget saya barusan coba habis dua yang kecil ini pokoknya benar-benar basonya itu sangat enak sekali temen ya ini nanti saya akan masukkan ke baso beranak itu dan disini pun saya ada apa namanya rebus telur ya buat campurannya nanti dan ini adalah air yang saya didihkan saya airnya itu tidak diganti karena saya membutuhkan kaldunya nanti ya ini saya sengaja didihkan biar nanti apa namanya kalau sudah siap untuk baso beranak langsung airnya sudah mendidih ya macam ini nah teman-teman disini saya sudah siapkan apa namanya buat sambalnya ya ada bawang merah ada tomat terus bawang merah sama tomat sih terus disini saya karena tidak punya apa namanya tidak punya cabai bijian cabai satuan jadi saya menggunakan serbuk ya karena tidak ada cabai oke so saya akan giling ini nanti saya akan goreng langsung nanti buat campuran baso beranaknya sambalnya ya oke teman-teman ini adalah sambalnya dan kualinya juga sudah bosong saya akan masukkan ini ini kualinya itu bukan kocor ya teman-teman memang sudah wajahnya seperti itu dan tadi saya bekas goreng-goreng bawang jadi saya tidak cuci dan saya akan masukkan lagi ini cabainya teman-teman ini adalah cabainya karena saya tidak memiliki cabai yang apa namanya yang satuan kita akan taburi dengan cabai yang sangat banyak saya akan membuat baso baranak merecon kita tunggu sampai airnya menyusut dan disini pun saya sudah siapkan ya teman-teman ini saya sudah siapkan bakso bakso kecil-kecil sama 2 telur karena saya akan membuat bakso beranaknya itu 2 biji ini adalah bakso dan ini telur ya nanti tambah sambal pokoknya ikuti terus video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe nah oke teman-teman disini saya sudah siapkan 2 mangkuk ya ini bersih-bersih 2 mangkuk ada apa namanya gaji ya gaji mungkin namanya gaji terus disini ada adonan bakso tadi dan yang paling akhir ada bakso kecil-kecil ada telur ada sambal ya so saya sekarang akan membuat bakso beranak akan membuat bakso beranak caranya macam ini teman ya kita ambil mangkuk satu taruh air taruh air si adonan itu ditaruh disini ya macam ini ratakan sampai apa namanya tipis si bakso nya itu si adonan nya itu diratakan macam ini ya diratakan macam ini usahakan jangan terlalu tebal ya teman ya harus tipis biar basonya matang nanti nah so sekarang kita taruh satu baso baso kecil-kecil semua kita mau 8 mau 10 saya taruh 1 2 3 4 5 saya taruh 1 2 3 4 5 6 7 8 taruh 8 bihi ya teman biar kenyang lepas itu taruh juga ini apa gaji gajinya dari daging tadi ini sambal ini super wow taruh sambal macam ini lalu kita tutup lagi pakai adonan ya nah adonannya digini ini lepas itu tutup lagi Hai serata mungkin ya Hai nah macam ini ini mungkin ada ada setengah lagi lo mungkin enggak 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 ada setengah kecil paling beberapa apa yang namanya kita harus ratain ya biar tidak apa namanya nantinya itu tidak meletus saat ditaruh di api saat direbus nah macam ini temen ya hai 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 nah macam ini Hai sesudah rata bulat macam ini kita taruh sejenak saya akan masukkan ke kulkas ya biar apa namanya biar saya nanti bikin satu lagi eh kita akan bareng saya akan disatukan sama nanti dibarengin sama yang satunya lagi ya saya akan taruh ke kulkas kita akan mulai satunya lagi ya cuci dulu maksudnya dicuci lagi ke sekarang pun buat lagi macam ini ya sama kayak tadi hai 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 taruh bakso 123456789 yang ini malah saya taruh sebelah 11 biji temennya dan masukkan gaji pula masukkan sambal ini sambalnya itu mungkin level 10 temennya nah macam ini kita cuci bisa semua sendok dan seperti tadi ditaruh di atasnya ditaruh di atasnya harus rata temen ya karena biar Hai balsonya itu tidak keluar balemaknya itu macam ini ini mungkin kalau di Indonesia yang harganya 1 juta barus 1 juta nah macam ini temennya so kita akan ratakan pakai sendok biar agak cuantik ya macam ini temennya oke setelah cantik macam ini so kita sekarang akan rebus nah temen-temen setelah apinya mendidih ya apa api airnya mendidih macam ini so kita masukkan baksonya tapi jangan lupa airnya harus dikecilin ya api airnya harus dikecilin kita sekarang masukkan baksonya satu-satu oh my god apa namanya tadi saya tuker gidir ya temen ya karena saya disini hanya membuat dua biji saya dan yang saya butuhkan semuanya terendam macam itu ya makanya saya tuker gidir biar pas si baksonya itu si mangkuknya itu kerendam macam itu ya so kita akan tunggu mungkin beberapa saat sampai si baksonya itu mateng nah temen-temen sekarang saya akan perlihatkan macam mana penampakan dari baksonya nah ini adalah bakso beranaknya temen ya ini adalah bakso beranaknya Alhamdulillah sangat sempurna sekali dan saya tadi sudah lepaskan dari mangkuk ternyata tidak susah juga ya melepaskan dari mangkuk Alhamdulillah nah ini adalah penampakan dari baksonya dan saya akan langsung mereviewnya juga ya temen ya macam mana bakso masakan sendiri ini kalau di Indonesia macam bakso lava ya oke saya akan siapkan sekarang oke temen-temen sudah penasaran dengan rasa baksonya saya tuh ya dan ini saya pun sudah membuat kaldunya ya ini air baksonya itu dan semalam saya membuat bakwan apa itu pangsit ya dan saya akan masukkan ke sini coba saya lihat macam ini ya temen ya jadi seakan ya temen ya mungkin aku harusnya aku harusnya sampai jumpa roh kesil sotayana dan saya menggunakan kecap selalu ada di Saudi ya, saya selalu beli kecap ini nah, macam ini penampakannya temen ya menggiurkan sekali dan ini juga masih bakso nya, tapi ini saya mau taruh ke kulkas habis harus saya taruh nah, ini temen ya bakso nya macam ini sangat menggiurkan sekali ya oke temen temen saya akan buka sekarang ya macam mana ini rasanya bakso lava buatan sendiri kita coba potong wow ini dia penampakannya temen ya karena ini adalah bakso beranak disini saya tadi saya taruh satu telur ya dan ini tuh mungkin yang delapan atau yang sepuluh yang kecik-keciknya juga ada ini bakso kecik-keciknya temen ya ini adalah bakso beranak kebuatan sendiri macam ini temen ya sangat mantap sekarang bakso perdana saya berhasil saya akan coba makan yang keciknya dulu ini sambalnya wah saya akan coba makan yang keciknya dulu udah menghilang saya betul-betul sangat enak sekali temen ya sangat enak sekali pokoknya kalian boleh wajib coba resep dari saya oke sekarang saya akan coba yang besarnya ya bakso besarnya uff bener-bener mantap sekali temen ya saya coba sekarang bakso besarnya tapi maaf berisik temen ya disini suara apa namanya suara TV ya nah ini yang besarnya temen ya lihat yang besarnya kita coba hmm pokoknya ini bener-bener mantap temen ya bukan karena saya ngomong karena buatan sendiri tapi memang bener-bener si rasa baso uratnya itu kayak kerak-kerak gitu kan pokoknya wah enak banget enak banget bener-bener enak banget temen ya kita makan lagi hmm dan disini pun ada pangsit yang semalam saya buat ya kita coba lihat perlihatan pangsitnya macam mana ini adalah pangsitnya temen ya ini pun saya bikin sendiri ya penampakan dari pangsitnya macam ini nah ini pun saya bikin sendiri ini boleh dibikin pangsit ya boleh dibikin juga batagor dalemannya itu boleh dibikin apapun ya ini kulitnya saya buat sendiri dan dalemannya pun saya buat sendiri ya oke terima kasih untuk kalian semua yang selalu nonton video saya men-support channel saya mengikuti terus aktivitas saya terima kasih untuk semuanya semoga kita sehat selalu dan sukses semuanya oke itu saja video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya bye selamat menikmati Terima kasih.